kemudian kita buat dulu background nya warna hitam biar sama seperti ini klik kanan format background halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku ucapkan selamat datang di channel youtube aku perkenalkan nama aku adalah bahayudinur pada video kali ini aku akan mengulas atau memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara membuat tombol game pada powerpoint sebenarnya aplikasi yang direkomendasikan untuk membuat tombol game itu bisa menggunakan coreldraw atau adobe illustrator karena mungkin bagi pemula memahami adobe illustrator atau coreldraw agak terlalu susah jadi aku merekomendasikan hanya dengan powerpoint saja kita bisa membuat tombol game di powerpoint tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe kalian bisa subscribe dulu dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi apabila ada video-video terbaru dari kita mungkin kalian bisa searching di bagian playlist siapa tahu kalian bisa mencari ulasan-ulasan atau video yang aku posting di youtube ini bisa kalian searching saja di bagian playlist oke saatnya kita mulai silahkan kalian buka powerpoint nya kita ambil yang blank presentation oke sekarang pada bagian ini kita hapuskan saja tombol yang ini karena kita akan mengambil slide nya saja oke klik dan drag keliling yang ada di sini dan delete kemudian kita akan melihat contoh-contoh yang ada di internet karena mungkin pemula masih bingung tombol apa saja yang bagus yang bisa kita buat di powerpoint kalian buka searching di internet kemudian kalian tekan saja atau di menu pencarian button game oke ini ada berbagai macam button game kita lihat pada bagian gambar nah ini ada berbagai macam button game tombol game kita searching saja bagian yang mana yang bagus yang bisa kita pakai kita cari-cari mungkin ini ya kita coba ini ya kita buka kemudian kita tunggu dulu sambil menunggu sambil kita lihat ada warna merah oke disini ada berbagai macam button game yang bisa kita pakai ini game button oke ini ya nah ini kan button game nya berbayar ya jadi kita bisa tidak bisa menggunakan ini kecuali kita harus bayar dulu dan ini kita bisa buat ulang dengan menggunakan powerpoint saja kita bisa kita bisa klik kita ambil gambarnya kita klik kanan klik copy 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 oke sudah sudah kita buat kemudian kita masuk ke powerpoint dan kita paste disini pastekan oke oke nah untuk membuat ini kita taruh pada bagian view ya master slide agar nanti ini tidak bisa gerak kita ambil salah satu contoh saja oke kita ambil yang ini ya yang ini nah biasakan yang paling banyak digunakan itu tombolnya next previous kemudian exit kemudian ada button home dan musik mungkin ya nah itu kita bisa membuatnya kita crop dulu ya gambarnya kita ambil salah satu contoh saja kita crop klik gambarnya kemudian pada bagian format picture kita ambil crop atau pangkas nah disini kita bisa pangkas kita tarik ini ada logonya simbolnya kita tarik set oke kita buat oke kalau sudah klik di luar gambar oke ini sudah kita crop nah kita taruh pada bagian slide master caranya kita cut dulu potong kemudian kita bagi ambil di menu view kemudian ambil pada slide master atau master slide oke kita taruh dimana saja misalkan disini kita hapus dulu push oke dan paste oke kita taruh di tengah tengah oke kita masuk pada bagian slide master dan tutup close slide master oke kemudian kita ambil slide baru dan klik yang ada gambar tadi jadi ini tidak bisa di apa tidak bisa digerakkan jadi kalian gimana enaknya ajalah membuatnya ini ada tombol zoom in zoom out kita bisa pakai ini kemudian kita buat lingkaran lingkaran yang pertama adalah lingkaran warna orange gelap kemudian ada orange cerah kemudian ada lapisan lagi warna putih dan ada icon next kemudian ada warna line luarnya warna putih nah itu oke selamat Terima kasih. 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 Kita ambil yang ini saja. Sama zamanai. Kita HP. Ini kita. Seperti ini. Ini kita putar. Dan kita tarik sedikit. Kita putar gifted. untuk seperti ini. Dan kita masukkan object lagi. Oke Seperti ini Kita group Kita ambil objek ini Kita Taruh sini Ungroup dulu Satunya lagi Kita group Ini kita duplikat Ini kita hapus Ungroup dulu Dan ini kita perkecil Taruh disini Oke Kalau tidak besar Diperkecilkan saja Oke Kita group Ini kita hapus saja Tidak diperlukan lagi Dan kita buat slide baru Kosong Semua yang ada disini Kita susun Kita copy Dan pastikan disini Warnanya Backgroundnya Kita ubah Mungkin Ini Dan kita Bisa Oke Dan ini Kita Susun Rapi-rapi Oke Oke nah ini ya dan kita bisa lihat fullscreen nah iya oke cukup mudah bukan dan jika kalian punya pertanyaan silahkan kalian komentar saja di bawah postingan ini dan file ini sudah aku sertakan di deskripsi silahkan kalian download dan kalian gunakan free ya dan mungkin cukup demikian dulu video pembahasan kali ini dan sampai jumpa di video lain jangan lupa terakhir aku ingatkan yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dan klik loncengnya oke sampai jumpa di video yang lain see you next video